Presiden Prabowo Subianto membentuk badan baru, yakni Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Badan ini bertujuan membantu menekan angka kemiskinan di Indonesia secara maksimal. Prabowo Subianto menjanjikan dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrim hingga 0% dalam 2 tahun pertama masa jabatan serta mencapai kemiskinan 5% pada 2029. Hal tersebut juga dituangkan Prabowo dalam buku gagasan strategis Prabowo Subianto, Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045, Indonesia Menjadi Negara Maju dan Makmur. Sampai dengan Maret 2024, persentase penduduk miskin ekstrim di Indonesia adalah 0,83% atau setara 2,3 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Indonesia di periode sama masih sebanyak 25,22 juta orang atau 9,03% dari total penduduk Indonesia yaitu 279 juta jiwa. Tidak mudah memang untuk mencapai target yang diinginkan Prabowo. Namun lewat Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan ini, Prabowo berharap dapat mempelajari dan memonitor semua program perlindungan sosial dan bantuan supaya tepat sasaran. Prabowo menegaskan dirinya membentuk badan baru tersebut bukanlah untuk mencapuri kewenangan kementerian terkait. Untuk urusan pengentasan kemiskinan ini, Prabowo menunjuk Budiman Sujatmiko untuk menjadi Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Mantan politikus PDIP yang juga pakar tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran itu dipercaya untuk membantu wujudkan keinginan Presiden dalam mengentaskan kemiskinan selama 5 tahun mendatang. Badan yang dipimpin Budiman tersebut bertugas menyusun rencana induk dan mensinkronisasikan perencanaan program pengentasan kemiskinan yang ada di kementerian dan lembaga di Indonesia dengan melakukan pemutahiran data kemiskinan yang akan menjadi pedoman strategis untuk mengentaskan kemiskinan serta melakukan pemberdayaan dan pembangunan inklusif bagi masyarakat agar terhindar dari kemiskinan. Anda kembali di Wano-Wano masih bersama saya Fazila Khairunisa dan juga Mas Budiman Sujatmiko gitu ya. Mas kalau tadi sebelumnya kita membahas gitu ya mengenai cerita Mas Budiman pada saat ditawari. Tadi sempat ditawari atau di cerotakan-cerotakan soal menlu. Kemudian akhirnya di apa namanya minta untuk apa namanya menjadi kepala Badan Percepatan Pengetasan Kemiskinan. Yang kita bertanya-tanya adalah Mas Budiman inilah terbelakangnya sebagai tokoh pejuang undang-undang desa yang kita tahu bagaimana Mas Budiman memperjuangkan gitu ya undang-undang desa pada saat itu. Loh kok akhirnya jadi kepala Badan Percepatan Pengetasan Kemiskinan bukan jadi Menteri Desa Mas. Kalau saya sih berpikir, iseng-iseng, Pak Prabowo tidak mengizinkan saya berhenti berpikir dan berhenti belajar. Kenapa? Ya kalau saya jadi, kalau dicari Menteri Desa, ah Budiman nggak belajar lagi. Oke berarti challenge ya. Dia hanya mengerjakan sesuatu yang sudah belasan tahun yang tidak kerjakan atau mungkin bulan tahun karena saya dulu suka mau arvokasi masalah ke desa petani. Saya kasih tantangan baru aja, toh juga tidak terlalu jauh, karun juga banyak juga kemiskinan di desa, cuma sekarang ditambahin di kota. Jadi saya pikir saya iseng-iseng, ya Pak Prabowo nggak mengizinkan saya berhenti berpikir. Kasih di PR-PR yang tidak persis sama tapi juga tidak terlalu jauh misalnya saya tidak dikasih misalnya Menteri Urusan Industri atau DAKOM barangkali. Enggak mungkin, ya kalau saya isengnya seperti itu. Tapi kedua, kalau kita lihat pidato Pak Prabowo waktu dilantik, itu kan saya pertama dipanggil ditawari soal pengetesan kemiskinan kan sebelum pelantikan ya. Oke. Ternyata memang isu kemiskinan ada di bagian-bagian awal ya pidato beliau dan relatif ada delapan kali beliau menyebut kita isu kemiskinan interchangeable dengan pemiskin. Eh, bong cili, rakyat miskin, kemiskinan, kira-kira delapan kali lah. Artinya itu menjadi salah satu prioritas beliau. Begitu, dan I'm happy with it. Saya merasa dapat kehormatan untuk dipercaya Natasiri walaupun tidak mudah pastinya. Enggak lah, pasti dengan tentang-tentangan ini. Awalnya harus konsolidasi dan rekonsolidasi data, macam-macam data, kemiskinan di bagian-macam kementerian dan lembaga. Ya, bagaimana saya membantu mereka, masing-masing kementerian untuk bisa mencapai target menjadi cepat, menjadi tepat. Kira-kira begitu. Berarti Pak Prabowo memberikan challenge baru dari zonanya ya? Ya, saya bilang tidak memberikan saya ada di zonanya, mas. Ya, kira-kira begitu. Ikut ya, mas Budiman, tiga hari. Itu diceritain gak sih, mas? Di Magelang tuh soal, apa namanya ya, tantangan-tantangan yang harus dihadapi, yang harus dilakukan oleh para menteri-menteri baru. Oh iya, beliau gini, ada pembicara biasanya, kemudian menjelang pembicara baru masuk, biasanya beliau datang lagi. Terus kayak kasih refreshment lagi, refreshing lagi, disimpulkan lagi. Jadi beliau ini, kadang-kadang antara pembicara A menuju-pembicara B ada selawak tuh. Itu kayak menyimpulkan yang lama, kemudian menjembatani kayak pembicara baru. So, beliau ini katanya punya kemampuan mengkompilasi, merekonstriasi, mensingkronkan ide-ide. Which is itu tugas pemimpin sih. Dan oke, ya. Oke, jadi benar tidak di, apa ya? Tidak ada, ada challenge. Oh kalau banyak, cerita challenge, pengalaman, dari sejarah begitu, tantangan, peluang, dari sejarah. Sekali lagi, beliau selalu melihat sesuatu dari kacamata global, kemudian dari segi sejarah, ruang dan waktu. Ada ruang global seperti ini, ada waktu sejarah seperti ini, Indonesia ada di mana? Kita punya apa, kita enggak punya apa, kita bisa punya apa, dan kita transam bisa enggak punya apa, tempatku di mana, tempatmu, hai menteri-menteriku ada di mana. Sangat sistematis. Oke. Banyak yang mengira bahwa penyampaian yang disampaikan oleh Pak Prabowo di Magelang disampaikan dengan jarang militer. Kalau kita lihat gitu ya, mungkin para menteri baris-baris, olahraga menggunakan seragam komcat begitu. Itu kan terjadi? Pertama, soal seragam komcat itu memang, menurut undang-undang, kan memang setiap dari kita bisa menjadi komponen cadangan. Setiap dari kita menjadi komponen cadangan. Wajib militer bakal lebih keras ada di Korea Selatan. Itu orang tidak mengatakan ada militerisme di Korea Selatan. Di Korea Selatan itu artis-artis drakor yang unyu-unyu itu, tetap harus ikut wajib militer. Once upon a time dalam hidup mereka, mereka berseragam loreng, lebih keras lagi. Ya kan? Yang unyu-unyu, yang glowing-glowing itu, jangan kamu kira mereka itu wajib militer. Kita ini, apalagi yang kami rasakan di Magelang itu, seragam komcat itu hanya dipakai pagi hari, itu pun untuk apa? Relaksasi jari. Oh, gitu. Oke. Aduh, sorry. Oh, benar-benar. Sangat relaksinya. Leher, gudang jinjit, segala macam. Kegiatan yang menurut saya, sangat sifil. Gak ada namanya, misalnya harus naik turun gunung tidar, bawa ransel diisi batu, kemudian gagal dari shuffle. Gak ada itu. Itu ngeri juga ya, Mas. Lalu ngeri juga ya, baru gak gagal, baru gak gagal. Gak langsung di shuffle. Gak ada, gak ada. Tidak ada latihan menembak, misalnya tidak ada latihan lompat apa, kemudian jalan, pakai kawat berdua. Gak ada. Tanya push up, push up. Gak ada. Keregangan tangan. Ada instruktur dari militer, itu pun militer dasar. Ada kadang-kadang juga instruktur gym, seorang mbak siapa namanya. Instruktur gym. Jadi, kalau Anda lihat, itu sebenarnya, sangat, sangat urban banget, sangat klasional banget. Gak ada situasi yang, bahwa ada masalah agam, itu karena komcat. Komponen cadang, kalau komponen cadang, kita semua, harusnya bisa masuk ke situ. dan ingat, ini yang diterangkali Pak Prabowo, kita sebedakan antara militarism, dan military way. Beliau mengatakan itu, eksplisit. Dia eksplisit, artinya dia sadar, Pak Prabowo sadar bahwa ini bisa ditutis. Bahwa ini bisa, oh ada militarisme, Pak Prabowo gak sih. Gak. Kita bukan militarism ini, military way. Dan Anda tahu kan, bahkan di perusahaan-perusahaan, juga mereka sering pakai istilah-istilah militer. Misalnya, Chief Executive Officer. Atau Officer. Chief Financial Officer. Dan biasa, di perusahaan-perusahaan ada bonding, semua macam, ada pusat bareng, camping bareng, gitu kira-kira gitu. Panjat, apa, luarga pendaki gunung juga sering. Apa yang militaristik? Military way, yes. Ini bukan militarisme. Lagipula saya itu anti-militerisme, bukan anti-militer. Oke. Tapi lagi, itupun saya tidak menjadi bagian dari militer. Itu hanya untuk menunjukkan bahwa, karena dipakai, jadi ke Akademi Militer. Satu sisi juga, untuk membuat kita yang latar wakasi, pilihan terutama, untuk mengetahui bagaimana sih pendidikan kemiliteran itu. Kita ketemuan anak muda. Oke. Yang menurut saya, ini soal patriotikal. Berarti menciptakan apa? Patriotisme. Iya, nasionalismenya nambah lagi. Kalau Pak Prabowo ini menarik. Pak Prabowo jarang pakai istilah nasionalisme. Oke. Patriotisme. Oke. Patriotisme. Patriotisme. Apa alasannya, itu harus bisa setengah jam sendiri, tapi enggak usah. Belum sendiri pakai makanan. Patriotisme. Oke. Saya lupa, saya lupa apakah beliau pernah pakai nasionalisme. Kayaknya jarang. Selalu pakai istilah patriotisme. Artinya, beliau adalah orang yang, secara hati-hati menggunakan istilah. Nah, karena istilah patriotisme less controversial. Tidak controversial dibanding ke nasionalisme. Karena nasionalisme di dunia Barat itu kata yang buruk. Iya. Kalau pakai patriotisme oke. Nah, artinya, beliau ngerti betul gitu. Paham betul. Bukan orang yang enggak paham. Begitu ya. Dan saya paham ketika saya amati, oh enggak selalu pakai kata patriotisme. Orangnya sadar. Oke. Apa political baggage, beban politis kalau pakai istilah nasionalisme. Untuk ngomong ke dunia internasional. Untuk ngomong ke dunia internasional ya. Oh orangnya cukup, hati-hati cukup prudent, cukup paham. Dan kalau orang mengatakan, ada orang dosen di luar geora Indonesia, gini, 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 gini. Come on. Yang bicara di situ, ada dosen MIT kemarin di bagelang. Oh. Profesor MIT. Oke. Ya. Ya pasti jauh lebih cerdas daripada sekedar yang nyinyir kan. Itu forum intelectual sekali. Selama ikut Pak Prabowo, forumnya kebanyakan forum intelectual. Oke. Forum intelectual. Begitu. Ya berarti tadi Mas Budiman. Tapi di asah kemiskinahnya. Selalu ngomong lagi, kalau setiap makan, setiap makan, kita makan bareng. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang belum bisa makan. Yang gak bisa makan seenak ini. Selalu berdoa gitu. Wow. Selalu. Berdoanya, untuk sehat, tapi sambil mengingat saudara-saudara kita yang belum bisa makan. Empati. Itu yang dirasakan hampir semua. Gak hanya Mas Budiman, tapi semua. Saya yakin semuanya akan merasakan hal yang sama ya. Sama kita bukan dari batu hati. Itu dia tadi ya. Semoga ini benar-benar kena gitu ya, ke hati para kabinet menamputnya. Tapi, tadi Mas Budiman sempat menyinggung militarisme dengan military way. Ini yang ditekankan Pak Prabowo bahwa ya. Military way, yes. dengan menyunjung tinggi kedisiplinan dengan kesetiaan. Kesetiaan, loyalitas. Yes. Kedisiplinan. Begitu. Itu yang dimau Pak Prabowo? Dari timnya, iya. Saya kira, saya kira disiplin, disiplin itu harus diberikan bangsa ini. Sekarang gini, Korea Selatan Indonesia. Korea Selatan pernah ada di Kedekatan Orang Militer dulu. Disiplin. Pernah di era demokrasi masih demokrasi masih disiplin. Kita baik era otoriterisme, maupun era demokrasi sama-sama nggak disiplin. Di Korea Selatan baik otoriterismenya, maupun era demokrasinya sama-sama disiplin. Kita lihat apa akhirnya bagi atos kerja bangsa itu. Menjadi dari bangsa agraris menjadi bangsa industri maju. Saya kira itu penting. Itu nggak ada hubungannya dengan militerisme, nggak ada hubungannya dengan fasisme, nggak ada hubungannya dengan otoriterisme. Hanya orang-orang yang memang ya punya obsesinya sendiri bagi individualisme, tanpa batas, yang akan melihat hal seperti itu mengganggu. Ya, ya, nggak bisa kayak gitu. Kalau kita mengurus 240 juta orang itu, tidak bisa. Semoga hidupnya dibuat sekedar asal bicara. Jadi kebiasaan berbicara. Oke, kebiasaan berbicara. Tapi ingat, demokrasi berkualitas hanya diisi oleh warga negara yang punya pikiran berkualitas. Bukan berarti yang nggak berkualitas ditindas. Enggak. Jangan. Jangan. Ditingkatkan cara berpikirannya. Dengan pikiran kritis, pikiran analitis. Begitu. Kira-kira gitu. Dan itu yang dirasakan baik pada waktu saya pelatihan di Unhan, Kemenhan, maupun di Magelang. gitu. Termasuk dengan, apa ya, meningkatkan keakrapan antar mati tiga hari gitu ya bersama-sama. Dari pagi, katanya dari jam 4 pagi bangun. Terima pagi bangun. Terima pagi bangun. Rata-rata. Oke. Berarti makin akrab, makin kompak untuk sama-sama sepakap menjalani. Pasukan itu ada berapa puluh orang, jadi tiga hari tidak mungkin saya bisa melakukan pendekatan sama intensifnya. Iya. Tapi berapa saya kemudian bisa, enak, enak. Dan itu membantu ketika kami pulang di Jakarta, membantu saya dalam pekerjaan. Karena saya diminta untuk mengepali badan percepatan pengetesan kemiskinan, saya harus banyak ngobrol dengan banyak kementerian lain. Akhirnya kemudian, hari ini saja saya bertemu dengan pagi tadi dengan menteri sosial. Terus setelah tadi dengan kepala Bapak Nas, sekaligus kepala badan Gizi Nasional, dengan kepala badan pusat statistik, besok akar ketemuan lagi, akar kultural. Artinya terjadi, terjadi ice breaking. Pencairan suasana. Pencairan suasana. Itu sesuatu yang menghambat kita selama ini adalah karena ada egoisme sektoral. Nah, jadi pecahkanlah, dicairkanlah sama tingkat hari ini. Semoga nanti makin solid gitu ya Mas ya. Karena kan ini lembaga baru gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bertanya, ini kan soal kemiskinan yang tadinya, soal kemiskinan ini adalah di bawah naungan dari Kementerian Sosial. Apa bedanya nanti lembaga yang dipimpin Mas Budiman ini dengan Kementerian Sosial? Tekanan di Kementerian Sosial adalah pada avokasi, afirmasi dan proteksi. Pembelaan dan afirmasi, pilihan-pilihan program bantuan dan proteksi, perlindungan sosial. Terutama memang menyentuh mereka yang ada dalam kemiskinan ekstrim, yang memang betul-betul harus ditanting dan dituntun untuk berjalan. Kira-kira begitu, memang layak-layak, kira-kira begitu. Nah, sementara badan ini mencoba mendorong adanya poverty alleviation mainstreaming. Pengarus utamaan pengentasan kemiskinan di dalam seluruh kebijakan Kementerian. Sehingga kita mencoba memback up seluruh Kementerian agar setiap policy atau kebijakan yang dilahirkannya harus jangan melahirkan kemiskinan baru, tapi justru mengurangi kemiskinan sambil mencegah orang miskin baru. Yang banyak terjadi karena memang proses banyak hal. Entah karena mencana alam, entah karena disrupsi teknologi. Adanya mekanisasi, adanya robotisasi, adanya digitalisasi di dalam proses kerja, menyebabkan banyak perusahaan makin sedikit membutuhkan manusia dan akhirnya terjadi pemecatan, kebangkrutan bagi perusahaan-perusahaan yang tidak bisa mengejar, disrupsi teknologi itu, digitalisasi itu. Jadi, kalau sebenarnya pun juga sebagian lu harus, dan ini bukan karena Indonesia, ini karena seluruh dunia. Seluruh dunia? Seluruh dunia, gitu. Oke, bagaimana? Itu juga harus ditanganan yang kita. Oke, ini juga jadi PR dan ditanganan berat ya untuk Mas Bodiman yang baru menjalani ini sebenarnya? Saya enggak sendirian. Iya. Saya kerjasama dengan kementerian-kementerian lain, saya punya tim, dan alhamdulillah nanti ada sebagian, ya tim dari yang kemarin ada, waktu itu NP2K, Tim Nasional Percepatan Penanggulan Kemiskinan yang sudah ada. Ya, nanti kita boyong, waktu itu yang sudah pengalaman 10 tahun. Saya juga ajak teman-teman yang baru, birokrasi yang ada daripada kementerian. Tentu sekarang ini kami sedang periode SOTK, struktur organisasi dan tata kelola badan ini. Oke, tadi seperti yang Mas Bodiman sampaikan juga tidak hanya mengetaskan kemiskinan ekstrim yang dibawa, tapi kalau kan bagaimana Mas Bodiman juga menahan agar tidak ada atau tidak lahirnya kemiskinan baru, yang tentunya sekarang menjadi tantangan di Indonesia adalah salah satunya gen Z yang mengalami perubahan keuangan, pendapatannya itu juga akan jadi fokusnya. Itu juga menjadi salah satu konsep, mereka yang miskin dan yang terancam miskin, terancam menjadi orang miskin baru. Dan konsep kita, orang miskin itu bukan seperti, kami ini bermaksud membuat tangannya orang miskin tidak di bawah, tapi tangannya orang miskin di atas. Sehingga konsep kami misalnya, kata konsep raskin, selama ini kan raskin untuk beras untuk orang miskin. Nah tapi bukan konsepnya adalah raskin bukan cuma beras untuk orang miskin, tapi beras dari orang miskin. Ada orang miskin A, butuh bantuan yang ekstrim poverty, kemudian dia dikasih bantuan beras yang diproduksi mantan orang miskin, yang terentas dari kemiskinan tiga bulan yang lalu, yang sudah bisa berproduksi. Nah kita menciptakan kaum produsen baru dari orang miskin. Oke. Itu, jadi. Atau netkin, internet untuk orang miskin yang disuplai oleh kelompok usaha bersama, apa namanya, service provider, yang dibuat oleh orang miskin sudah dilatih bersama dengan Kominfo dan badan kami. Oke. Jadi menciptakan semi-closed loop among underprivileged, between underprivileged, ya dari sisi supply maupun dari sisi demand. Jadi, kira-kira seperti itu ya. Membuat orang miskin terlibat dalam proses produksi, menjadi produsen sekaligus, konsumen sekaligus produsen. Berarti ini yang bekerja sama atau pemberdayaan orang miskin ini melalui kooperasi, kooperasi, kaum usaha bersama, boomdesk, seperti itu. Tadi yang Mas Budiman sampaikan upskilling dan reskilling ya. Reskilling dan upskilling. Oke. Berarti tapi kalau misalnya nih, kayak tadi kan Mas Budiman juga sudah berbicara soal koordinasi ke BPS, ke Kementerian Sosial. Dari Mas Budiman sendiri melihat kemiskinan di Indonesia ini seperti apa, seberapa besar kemiskinan yang terjadi di Indonesia? Terjadi penurunan. Tapi jangan dijawab dulu mas, karena kita harus sudah terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, kita akan sambung lagi di Wananoan. Ya. 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 Terima kasih.